Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabdullalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmaina mabadu Yang syarmati panggang doa Sri Jaya Bapak Perwadi Maksum Berserta keluarga Karena ada ibu, ada setrinya juga Juga yang syarmati Disini hadir Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Pak Heru Esmadiah Juga yang syarmati Disini hadir Komandan Korem Nonpengpat Gapu Juga Kemenan Kodim Kota Palembang Serta pejabat di Jajaran Kodam Yang lengkap Banyak hadir pada malam hari ini Juga yang syarmati Ketua Panitia Bapak Heri Madona Yang terima kasih atas undangannya Dan juga yang syarmati Ketua Yaisan Masjid Sultan Agung Sekaligus Ketua Majel Stalin Bapak Gaya Haji Ahmad Fauji Dan juga yang syarmati Sini ada Sultan Iskandar Juga ada Sultan Prabu Diraja Lengkap hadir Juga yang kami muliakan Para Kiai Para Ulama Para Habaik Para Ustad Yang tentunya Kumpul Kumpah Ruah Pada malam hari ini Yang Tidak bisa sebutkan Satu persatu Dan teristimewa Yang akan memberikan Tausia atau ceramah Pada kita semua Yaitu Bapak Yahya Bapak Yahya Al-Munga Mutamakin Mutamakin Serta Serta Juga hadir Sahabat kita Dari Yaman Saya ada Tiga Yang tidak bisa sebutkan Namanya Tadi telah disebutkan Oleh Pak Fauji Bapak Ibu Hadirin yang Saya banggakan Tadi lupa ada Ibu Marzuki Ali Ibu Asmawati Ibu Asmawati Dari DPDRI Juga hadir Sengaja datang Dari Jakarta Pada malam hari ini Dalam kesempatan Yang berbahagia ini Saya mengajak Kita semua Marilah kita Tentunya Menjadikan puji syukur Kehadiran Allah Subhanallah Atas rahmat Dan redonya Jualah Kita masih diberikan Kesihatan Kesempatan Sehingga Kita hadir Di acara Haul Ketiga Seh Abdullah Syawawi Isyad Pada Malam Hari ini Dan juga Sekaligus Peringatkan Maulud Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Memperingati Hari Lahirnya Rasul Dalam Kesempatan Ini Tentunya Kita Bersyukur Malam hari ini Kita sama-sama Mengenang Ulama Besar Bapak Abdullah Nabi Yang mana Tadi telah Disampaikan Diceritakan Dari Tahun 50-an Beliau Sudah Menjadi Khotib Menjadi Penceramah Guru Besar Tentunya Beliau Adalah Sangat Berjasa Di bidang Agama Dan Beliau Tentunya Patut kita Teladan Apa Yang Sudah Beliau Lakukan Semasa Hidungnya Dan Beliau Karena Supaya Supaya Sumat Selatan Khususnya Di Kota Palembang Ini Betul-betul Kota Agamis Dan Kepada Keluarga Tentunya Saya Mengucapkan Terima kasih Keluarga Terus Melakukan Upaya-upaya Bagaimana Untuk Meningkatkan Meningkatkan Ajaran-ajaran Beliau Bagaimana Untuk dapat Memberikan Arahan-arahan Sehingga Dapat Memberikan Ilmu Dan Iman Kepada Masyarakat Sumatera Selatan Khususnya Kota Palembang Mudah-mudahan Ya Berkat Ya Ahli warisnya Pak Fauzi Terus Mengupayakan Agar Kiranya Ajaran-ajaran Beliau Tetap Lestari Tetap Tentunya Dikenang Di Ikuti Dan Diteladani Ini tentunya Melalui Pengajian-pengajian Asia Dan sebagainya Mudah-mudahan Kita Selalu Ingat Dan selalu Ingin Menuntut Ilmu Yang Lebih tinggi Karena kita Tadi Kita dengar Beliau Selalu Selalu Menuntut Ilmu Gurunya Luar biasa Banyak Jadi Tidak ada Kepuasan Dalam Menuntut Ilmu Jadi Inilah Contoh Ulama Besar Pada Waktu Jamannya Dulu Mudah-mudahan Kita Sekarang Sudah Luar biasa Banyak Tasbis Tasbis Al-Quran Banyak Habis-habis Yang sudah Bertarap Internasional Tadi Rasul Siddiq Anak muda Yang sudah Berprestasi Meraih Prestasi Tingkat Nasional Ini juga Tentunya Membanggakan Masyarakat Palembang Sumatlah Selatan Dan Tentunya Dalam Acara Memperingatan Hari Maulud Nabi Besar Muhammad Sallallahu Assalam Ini juga Kita Mari kita Semua Mendelatan Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Agar Kinanya Menjadi Tuntunan Baik Itu Di dunia Maupun Di Akhirat Telat Bapak Ibu Hadirinya Yang saya Hormati Ya Saya Mewakil Pemerintah Provinsi Sumat Selatan Mewakil Bapak Gubernur Karena Bapak Gubernur Ada acara Bersamaan Di Jakarta Nah Saya Mohon Doa Agar Kiranya 2018 Kita Menjadi Tuan rumah Asian Game Agar Kiranya Asian Game Ini Kepercayaan Negara-negara Asia Kepada Sumatera Selatan Palembang Jakarta Menjadi Tuan rumah Akan Sukses Pelaksanaan Dan Sukses Prestasi Ini Kita harapkan Dan Yang jelas Manfaatnya Bagi Masyarakat Sumatera Selatan Sepuluh Kita 2018 Insyaallah Di awal 2018 Seperti LRT Jalan Kereta Ringan Yang sekarang Sudah dipancang Sudah dibangun Insyaallah Akan kita Pakai 2018 Awal 2018 Yang akan Datang Dan Juga Jembatan Musi 4 Musi 6 Juga harus Teruskai Di 2017 Dan juga Jalan Tol Indralaya Palembang Kayagung Palembang Itu juga Harus Selesai Dan Sekarang Lagi Membangun Rasu Naumi Yang berlantai 17 Untuk Keperluan Atlet Atlet Asian Game 2018 Yang Akan Datang Jadi Kalau Nantinya Selesai Asian Game Rasu Naumi Ini Akan Dijual Kepada Masyarakat Kepada PNS DPR Dan Sebagainya Jadi Banyak Sekali Manfaat Manfaat Yang kita Dapatkan Dengan kita Ditunjuk Menjadi Tuan Rumah Hasen Din 2018 Ini saja Mungkin Yang dapat Saya sampaikan Dan kita Doakan Agar Kiranya Seh Almarhum Abdullah Sawawi Usan Ini Dapat Diterimakan Semua Ibadahnya Dan Diampuni Semua Dosa-dosanya Serta Juga Kita Semua Yang Hadir Demikian Bila Hitopi Kuala Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Walaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh